hai 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 assalamualaikum temani aku yuk bikin sarapan hari ini aku mau bikin sarapan yang menunya itu simpel tapi seger banget ya ya yaitu sayur sob goreng tempe bikin sambal yang pastinya biar tambah mantep lanjut lagi aku goreng dulu untuk tempenya ya tempenya itu untuk bumbunya aku cuma pakai garam roiko ketumbar sama kunyit bubuk ya lanjut lagi aku potong-potong dulu sayur gubis atau sayur kol ya dan aku mau kupas-kupas dulu untuk wortelnya kalau untuk sayur gubis itu itu memang sisahan yang beberapa minggu yang lalu ya jadi udah agak layu dan nanti mau aku tambahin sama sayur gubis yang baru gitu loh aku lanjutin lagi aku kupas-kupas sampai selesai dan aku potong-potong lagi untuk sayur kolnya ya aku potong-potong sesuai selera aja ya aku potong kecil-kecil aja aku juga pakai kentang untuk kentangnya itu aku pakai satu aja ya aku tuh enggak beli sayur sob yang langsung apa ya langsung satu paket gitu jadi di rumah itu aku selalu punya stok wortel sayur kol terus itu aku juga punya stok kentang ya lanjut lagi untuk tempenya juga udah mateng aku bolak-balik dulu ya biar matengnya merata kalau udah mateng ini aku tiriskan dulu untuk tempenya lanjut lagi untuk sayur sobnya aku cuci dulu ya bun untuk wortelnya aku cucinya itu masih keadaan lugur ya atau belum dipotong-potong jangan self-hoc sama cucian korahan aku yang udah numpuk disitu nanti mau aku cuci ya tapi karena videonya itu udah kepanjangan jadi nanti lanjut di video aku selanjutnya ya bun jangan lupa nanti ditonton juga lanjut lagi aku potong-potong untuk wortelnya aku pakai wortelnya itu tiga buah pokoknya aku masak sayur sobnya itu jangan terlalu banyak-banyak ya apalagi kan kalau sayuran itu diangetin juga enggak enak lanjut lagi aku cemplungin dulu untuk sayur sobnya karena juga udah mateng aku yang pertama aku cemplungin itu yaitu sayur kol sama wortelnya dulu bun ya baru kalau udah mendidih aku masukkan kentangnya karena kentang itu bun cepet mateng gitu loh mungkin karena kentang itu udah tua banget gitu bun ya jadi cepet mateng sambil nunggu di sebelahnya itu mendidih aku mau bikin bumbunya sayur sob dulu bun ya bumbunya itu simpel ya bun enggak neko-neko cuma ada bawang merah sama bawang putih aja lanjut lagi karena udah mendidih untuk kuahnya aku cemplungin aja untuk kentangnya tambahan bumbunya itu ada garam gula sama rohiko tinggal diaduk-aduk aja dulu sebentar ya bun biarin dulu sampai mateng lanjut lagi karena bumbunya bumbunya udah mateng udah kering aku tiriskan dulu ya bun untuk sayur sobnya juga udah mateng aku masukkan dulu baksonya untuk baksonya tadi udah aku cuci udah aku potong-potong tinggal di cemplungin aja diaduk-aduk dulu cuma sebentar aja bun ya karena semua sayurannya juga udah mateng aku tambahin ladaku sedikit ya biar tambah sedap untuk rasanya diaduk-aduk aja dulu sebentar terus dimasukkan daun bawangnya yang udah dipotong-potong dan yang jelas juga udah dicuci ya bun diaduk-aduk aja sebentar apa saja ya bun kalau semua udah kecampur rata tinggal dimasukkan aja bumbu bawang merah sama bawang putih tadi yang udah digoreng tinggal diaduk-aduk aja ini tuh beneran seger banget ya bun anak-anak itu pasti suka banget lanjut lagi rasanya tak lengkap kalau enggak bikin sambal dulu ya bun jadi bikin sambal dulu untuk sambalnya itu ada bawang merah bawang putih cabai rawit cabai keriting aku tambahin terasi bun ya jangan lupa sambil diaduk-aduk biar matengnya itu merata jangan sampai gosong ya kalau udah tinggal ditaruh di cobek aja ini tinggal diulek bun ya untuk tambahan bumbunya ada garam gula sama rohiko diulek sampai semuanya itu halus ya bun kalau udah halus menu sarapan udah siap ya aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye